Hai guys, welcome back to Macha Lave Taho. Nah, hari ini gue mau share resep kue yang enak banget, gampang banget, terinspirasi dari apple crumble. Kalau kalian males bikin apple crumble pie, kalian boleh banget cobain resep ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, jadi bikin apple crumble cake ini, kita akan membutuhkan dua komponen, cake-nya dan juga crumble-nya. Karena crumble-nya butuh waktu yang cukup lama untuk didinginkan, kita bakalan bikin crumble-nya dulu. Untuk resep lengkapnya, jangan lupa cek di description box. Nah, sebelum kita bikin cake-nya, kita harus bikin crumble-nya dulu. That's why oven-nya nggak usah dinyalain dulu, nanti oven-nya nyalain kalau kita sudah mau bikin cake-nya. Di sini tuh ada mentega tawar yang dalam keadaan dingin. Kalau bikin crumble, menteganya harus dingin karena kita mau cake-nya tuh kayak pasir, bukan kayak banyak-banyak gitu. That's why penting banget mentega dalam keadaan dingin. Oke, di sini gue pakai brown sugar, kita masukin ke butter, dan juga gula halus, tepung serba guna, dan juga sedikit cinnamon powder biar wangi ya kan. Jangan lupa dikasih garam biar dia gurih, dan kita akan hancurkan pakai garpu sampai jadi kayak pasir gitu. That's why butter-nya harus dalam keadaan dingin. Oke, dipenyet-penyetin gini pakai garpu, jadi tuh that's why kenapa si butter-nya harus dingin. Dan paling enak tuh kalau butter-nya kalian sudah potong-potong dulu, lebih gampang jadi crumble gitu loh. Jadi nanti crumble-nya tuh bakalan dipanggang barengan cake-nya. Enak banget bakalan ada potongan apel, dan ada crunchy-crunchy dari topping crumble-nya ini. Ya, kuduh sabar ya. Sampai jadi kayak pasir gitu, kayak breadcrumbs, nggak sih breadcrumbs? Oke, tuh ya, sampai jadi kayak gini tuh, kayak breadcrumbs, nggak sih? Dijadi tuh. Oke, kalau teksturnya udah kayak pasir ini, kita akan simpan di kulkas. Oke, sambil nunggu crumble-nya dingin, kita akan bikin kue. Kuenya ini kita akan bikin sejenis butter cake yang moist banget, dan ada apelnya. Dan jangan lupa panaskan oven di suhu 180 derajat, dan siapkan loyang kotak. Kasih kertas ukuran 20x20 cm. Oke, di sini apelnya, gue pake apel malang, karena kalau pake apel genis meat juga boleh, tapi terlalu asem sih menurut gue, apel malang tuh pas buat tidak indo gitu. Ini gue pake empat yang kecil, kalau pake yang gede, kalian cukup pake dua aja. Oke, ini kita kupas kayak biasa. Ini gue pake yang apel malang mini gitu loh, lucu ya. Ini kalau kalian mau pake yang gede, pake dua aja ya. Oke, potong kayak biasa. Kita akan buang tengahnya dan juga bijinya, terus dipotong dadu. Terus, yaudah deh, tinggal dipotong kecil-kecil aja, kayak gini. Berserah sih kalian mau gede kecil, kalau kecil-kecil gini kan, jadinya tuh kayak lebih kebagi. Ya, apa kayak gitulah. Ini kalau ada kulitnya, yaudahlah ya vitamin. Oke, kayak gini. Kita sisikan aja, gak usah digaramin, gak ada apa-apain, karena nanti bakalan masuk ke adonan juga. Kalau dia main coklat, yaudah sih gak akan keliatan juga anyway. Oke, disini gue ada mentega tawar, alias unsalted butter. Dingin, tapi dia tuh gak keras. Nah, ini tuh gue pake butter biar cake-nya lebih soft juga sih. Kalau pake margarin juga boleh, tapi cake-nya akan lebih kering. Nah, ini butter-nya kita akan campurkan dengan daun sugar. Kita masukin gula pasir. Dan yang penting banget kalau bikin kue, jangan lupa dikasih garam ya. Terus, kita akan kocok sampai dia tuh ngembang. Sampai pucet, kayak ngembang gitu. Kita boleh masukin telurnya satu persatu. Disini gue kasih vanilla ekstra. Masukin telurnya satu-satu. Lalu, kita aduk sampai nyampur, baru langit lagi ke telur ke-2 dan ke-3 dan ke-4. Oke, kalian jeda aja gitu per telur, 90 detik, 90 detik. Kalau kocoknya lama tuh lebih maksimal hasilnya ya. Masukin lagi, kocok lagi. Oke, asal nyampur aja. Kita akan ayak bahan-bahan kering. Oke, ini gue pake tepung kue alias tepung protein rendah. Oke, kita ayak biar nggak ada gumpalan. Kita masukin baking powder, baking soda. Dan yang nggak kalah penting, cinnamon powder. Ini kita ayak warangan juga. Takut terbang-terbang, gue aduk ngelipat dulu, ngasal dulu. Baru pake mixer, karena ini mixernya lumayan ngegas. Takutnya terbang-terbang. Aduk ngasal dulu, baru kita pake mixer. Oke, udah asal nyampur gini. Kita masukin bahan-bahan basah. Di sini gue pake yogurt yang plain. Dan minyak biar cake-nya tetep moist. Terus kita aduk pake speed paling rendah, asal nyampur aja ya. Oke, kita ganti pake spatula, asal nyampur doang. Jangan kelamaan nanti kuenya keras. Kita akan masukin apel yang tadi udah kita potong-potong semuanya. Ini aduk pake spatula, di-folding aja. Terus kita akan folding pake spatula. Apelnya sampai rata aja. Oke, kalau udah akan gue tuangkan ke loyang 20x20. Sudah dikasih kertas. Diratain asal aja pake spatula kayak gini. Yang penting rata. Oke, ini crumble yang sudah di-chill. Kita akan taburi di atas kuenya yang banyak biar crunchy dan juga wangi. Taburi kayak gini yang banyak. Tuh ya, biar enak, wangi. Nanti crunchy-crunchy gitu dia. Sampai ter-cover dengan crumble-nya. Ini yang bakal bikin kuenya enak banget. Pokoknya sampai cake-nya ter-cover dengan crumble. Kita banting-banting dikit biar udara yang keluar dan akan gue panggang di oven yang sudah dipanaskan. Selama kurang lebih 30-40 menit. Pokoknya nanti gue cek deh ya. Oke. Oke, ini udah mateng. Ini tuh 50 menit karena tebel. Kalau kalian mau lebih tipis, kalian bisa banget bagi dua resepnya dengan waktu mangang yang lebih bentar. Nanti kalau udah agak nggak gitu panas lagi, baru kita keluarin dari loyangnya. Oke, udah nggak terlalu panas. Kita keluarin. Tunggu sampai dia bener-bener dingin, baru kita potong ya. Nah, ini jenis cake-nya emang tebal gini. Kalau kalian mau lebih tipis kayak gini, kalian tinggal adjust resepnya di description box. Kita cobain. Maaf ya nggak ya, saya coba ini. Apelnya tuh soft, asem-asem, manis. Bulunya moist banget dan crunchy dari toppingnya. Kalian wajib banget coba ini. Enak banget, marah. So, itu dia apple crumble cake yang enak banget. Rambelnya garing-garing, ada apel-apelnya tuh kayak asem-asem, manis. Dan juga cake-nya super duper moist. Kalian tuh wajib banget bikin ini buat Christmas tuh cocok banget. Kalau kasih ke temen, pasti mereka seneng. Oke, so guys, jangan lupa juga komen di bawah. Kalau kalian punya ide segmen, resep, whatever it is, komen di bawah, gue pasti baca. Dan kalau bikin ini, jangan lupa tag gue di Instagram. Until next time, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.